Intro Media sosial kini tidak hanya menjadi media untuk menjalin komunikasi antara sesama pengguna. Melalui media sosial, siapa saja bisa menyebarkan informasi. Namun tidak semua orang berbagi informasi yang benar berdasarkan fakta atau riset, bahkan mengecek kembali kebenaran info yang didapat. Padahal hukum Indonesia telah menerapkan undang-undang ITE yang bisa menindak pelaku penyebaran berita bohong. Hukumannya paling lama penjara selama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Namun penyebaran berita bohong masih banyak terjadi, baik di aplikasi percakapan maupun di media sosial. Seperti beberapa informasi hoax berikut ini. Sebuah video yang menampilkan puting beliung yang diklaim terjadi di Cianjur pasca gempa bermakitudo 5,6 pada November lalu. Ramai menjadi perbincangan warganet. Tertulis narasi, ada apa dengan Cianjur? Gempa belum selesai, sudah disusul banjir, angin puting beliung, dan gunung longsor. Namun setelah dicek kebenaran mengenai video yang beredar, narasi pada video adalah tidak benar atau hoax. Video puting beliung yang beredar merupakan video lama dari kejadian puting beliung pada bulan September lalu. Tepatnya 7 September 2022 yang merusak rumah dan sawah di Gerbitung, Sukabumi, Jawa Barat. Video serupa juga pernah diunggah oleh tribun jabar pada waktu yang sama. Badan Nasional Peranggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan bahwa setelah gempa Cianjur 29 November lalu, belum ada laporan terkait puting beliung di wilayah tersebut. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan tidak ada laporan ke BNPB mengenai puting beliung di Cianjur. Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Miming Saipudin, menyatakan tidak ada laporan resmi terkait puting beliung pasca gempa di Cianjur. Adapun, pantauan BMKG melalui satelit sulit untuk merekam puting beliung yang durasinya kurang dari 5 menit. Jadi, video yang beredar dengan narasi video merupakan puting beliung di Cianjur pasca gempa adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Terima kasih.